. Puluhan orang di kecamatan Karangdunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diduga alami keracunan makanan nasi kotak pada Rabu, 2 Agustus 2023, Kapolsek Karangdunggal Polres Tasikmalaya, Kompol Didin Jumardini mengatakan bahwa sebanyak 25 orang telah dirawat di puskesmas Karangdunggal, rata-rata, keluhan yang dirasakan pasien, yaitu pusing-pusing atau sakit kepala, mual, muntah, demam, dan diare sampai badan lemas, ungkap Didin seperti dilansir tribunperiangan.com, Kamis, 3 Agustus 2023. Mulanya, pada Selasa, 1 Agustus 2023, warga menghadiri acara hitanan masal di salah satu kampung yang berada di Desa Cibatu, Karangdunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara tersebut digelar sekitar pukul 08. 0 WIB sampai pukul 13 WIB, yang dihadiri kurang lebih 150 orang, terdiri dari anak yatim sekitar Desa Cibatu dan orang tua, panitia, dan tamu undangan. Di acara tersebut, mereka menyantap jamuan perasmanan serta nasi boks yang dibagikan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada pun jenis makanan perasmanan tersebut yaitu nasi, ikan goreng, sayur sop, karedok, dan gulai daging sapi. Ada juga yang berisi nasi, mie goreng, dan daging sapi. Rata-rata, warga mengikuti perasmanan tersebut mulai pukul 12 WIB sampai pukul 13 WIB, Ujar Kompol di Din Jumardini, barulah keluhan pertama kali muncul ke UGD Puskesmas Karang Nunggal sekitar pukul 20 sampai keesokan harinya, yakni pada Rabu, 2 Agustus 2023. Demikian Aldi M. Perdana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!